Selamat pagi dan shalom, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 14 Mei 2024. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, di pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya roh kudus-Mu menguasai pikiran kami untuk kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap dan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Titus Pasal 1, Ayat 1-9 Dari Paulus, hamba Allah, dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman, orang-orang pilihan Allah, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikendakinya telah menyatakan firmanya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, Seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senono atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angku, bukan berang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penantang-penantangnya. Amin firman Tuhan Bapak ibu, saudara-saudari, tema renungan kita pada pagi ini berpegang kepada perkataan yang benar. Seseorang dapat dipercaya karena perkataannya. Orang Toraja sering menyebut, perkataan yang benar adalah perkataan yang punya dasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Paulus menasehati Titus bahwa untuk melanjutkan pelayanannya, ia perlu mempersiapkan para pelayan, yakni para penatua yang akan mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kepada Titus, Paulus mengingatkan agar tetap berpegang kepada ajaran yang benar, baik yang diajarkannya terlebih firman Tuhan, dan Paulus menegaskan bahwa Titus harus ketat dalam memilih mereka yang mengatur rumah Allah. Kriteria tersebut adalah orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senono atau hidup tidak tertib. Seringkali terjadi dalam jemaat, ukuran menjadi pejabat gerejawi adalah mereka yang dikenal dalam masyarakat, atau mempunyai kedudukan sosial, ekonomi, atau mungkin saja karena keturunan. Namun Paulus mengingatkan Titus agar jangan gegaba dalam memilih dan menetapkan pelayanan Tuhan. Ukuran-ukuran tersebut di atas tidak menjadi syarat. Yang dibutuhkan dari seorang pelayanan adalah ketulusan dan kemurnian hati untuk mengangkat pelayanan dan tidak dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Pada bagian terakhir bacaan ini, Paulus menegaskan lagi bahwa dengan semua karakter pelayan seperti itu, mereka akan dapat menasihati orang karena ia juga melakukannya. Sebab itu, bagi siapa saja yang pada dirinya melekat jabatan gerejawi atau pelayanan, apa saja yang dilakukannya dalam jemaat, hendaknya dilakukan berdasarkan ajaran yang benar menurut firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur buat waktu dan kesempatan pada saat ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini kami dapat pahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga bahkan melindungi kami sehingga kami dapat melakukan semua tanggung jawab ini dengan baik. Buat jemaat-Mu yang sakit, Tuhan kuatkan dan pulihkan. Buat jemaat-Mu yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Buat para lansia, Tuhan kiranya menjaga dan melindungi mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Buat anak-anak kami ya Tuhan, kiranya mereka dapat belajar dengan baik. Semoga apapun yang ia harapkan nanti ke depan, semoga mereka dapatkan dengan baik dan seturut dengan Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga, seluruh kehidupan kami selanjutnya. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian, Renungan Harian Toraya. Selamat pagi dan Shalom. Selamat pagi dan Shalom. Selamat pagi dan Shalom.